hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu maning karonyong channel mancing maning apa kabar semuanya semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat ya di video kali ini saya mau mancing di tengah-tengah danau ini saya posisinya sudah di tengah-tengah danau tadi temen-temen bombaknya besar kali jadi saya nggak merekam videonya ya hampir mau pleset tadi makanya takut kameranya jatuh lagi jadi ini posisi saya sekarang di tengah-tengah danau dan kebetulan ada pancang ini pancang ini saya rakitnya kaitkan ke pancangnya biar nggak dibawa arus ini obatnya sangat keras sekali teman-teman dan nanti saya mau mancing di pinggiran rakit aja ya pinggir-pinggir rakit karena kompaknya itu besar ini teman-teman biasanya kalau ikannya sudah naik semua jadi kalau besar itu secara settingnya itu jangan terlalu ke dasar teman-teman ya sekitar 1 meteran teman-teman kalau misalnya dalamnya 2 meter atau 3 meter jadi settingnya itu 1 meter aja dalamnya karena ikan itu mainnya di atas ya di atas perbukan air dari atas sekira-kira setengah meter lah oke teman-teman kita langsung mainkan aja ya oh iya sebelum kita melempat tempat teman-teman teman-teman mohon menyambat sahabat mancing semuanya yang baru bergabung jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan loncengnya ya biar bisa menonton video saya yang akan datang lagi oke ini lepas ini di danau durianggang tapi di tengah-tengah ya maksudnya lewat-tengah oke kita langsung mainkan aja let's go sporasi dua lumut antara lumut karpet ini yang dinamakan lumut karpet teman-teman lumutnya gimbal lumutnya gimbal ini kalau dicampur yang halus ini ada yang halus teman-teman saya bawa yang halus nih ya ini jadi kalau halus aja nanti kalau dilempar ke air ini langsung ambiar ya ngepar jadi harus mencampurkan lumut yang karpetnya jadi fungsinya lumut karpet ini buat mengikat teman-teman biar nggak lepas nanti ya mengunci karena ini ombaknya sangat deras arusnya ya ombaknya besar arusnya deras jadi kita harus mencampurkan harus berkolaborasi kalau lumut yang halus aja cepet ambiar cepet hilang jadi sayang siwir-siwir ini teman-teman oke sesukupnya aja teman-teman dan jangan lupa kalau ada paneli campurkan ke lumut ya vaneli pengharum makanan itu yang setan yang botolan juga ada yang setan juga ada saset maksudnya teman-teman saset oke dan saya menggunakan matakail nomor 7 ini teman-teman ini ini kalau ukuran nomor 7 ini pas sekali karena saya biasa sering pakai nomor 7 ukurannya ini kalau ikannya kecil-kecil ukuran nomor 5 aja kalau yang ukuran 5 jari 5 jari 6 jari ini cocok lah karena saya sering pakai yang ini nomor 7 dan saya menggunakan kat tempat ini jadi kat tempat ini fungsinya biar senar ini yang di atas matakail itu enggak ngelinting teman-teman saat di dalam air itu oke kita langsung mainkan aja ya semuanya sangat besar kali teman-teman kita coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim ini saya sendirian teman-teman ke atas temennya oke kita langsung lempar di deket-deketan aja dan mohon maaf ini karena kameranya goyang-goyang teman-teman ombaknya sangat jelas sekali Bismillahirrahmanirrahim ayo ditarik ayo ditarik ayo ditarik sedikit aja karena kena bergelombang-gelombang ini kena ombak jadi nggak terasa yang penting kita harus waspada fokus sama pelampung ya oke kita lanjut lagi teman-teman oke kita mainkan lagi teman-teman Bismillahirrahmanirrahim disini aja itu Mas Trimo sama Bapak Putri di sebelah sana itu sembrang itu dua orang aku satu orang yang disini nanti kalau disana banyak setrek kita pindah sebelah sana alhamdulillah mendiung banget teman-teman Alhamdulillah ini setrek yang kedua ini teman-teman oke terima kasih mbak terima kasih Allah Oh ini kameranya nggak bisa berkutik ini teman-teman di dada terus ini nggak bisa taruh di mana-mana ini karena ini bergoyang-goyang ini takut jatuh lagi ini yang penting kelihatan teman-temannya depannya ya oke kita coba lagi teman-teman Bismillahirrahmanirrahim pinggiran aja ini dekat-dekat rakit kena lagi teman-teman narik dia oh alhamdulillah ini teman-teman setreknya ini yang ketiga ini oke mancing maning pastinya mantap kalau habis megang ikannya langsung taruh di lumutnya teman-teman biar lumutnya bau amis ya untuk merangsang ikan eh teman-teman ini ada ah kebang nubu-nubu jari ini dah dapat banyak bang banyak ikan rohannya banyak ikan rohannya iya ambillah di bawah ini bang di bawah ini ambil ah gak apa-apa nanti mati gak diambil iya makin lama iya Bismillahirrahmanirrahim putra Alhamdulillah kita lanjut lagi teman-teman kita lanjut lagi teman-teman ya bang ya bang lanjut ya bang lanjut ya bang lanjut ya bang lanjut tuh tarik kena lagi teman-teman teman-teman Alhamdulillah Alhamdulillah irobil alamin oke mancing maning mantap ini goyang-goyang teman-teman ini karena harusnya teras kali ini empatnya oke teman-teman mungkin mancing saya cukup sampai disini saja ya kalau ada waktu bisa dilanjut lagi dan ini cuaca sudah mulai hujan ya sebenarnya ombaknya udah mulai menghilang ya udah tenang ini airnya udah tenang danau nya tapi ikannya gak mau makan lagi tadi pas ombaknya besar banyak ikannya yang mau makan jadi mungkin udah pada pulang oke buat sahabat pancing saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya dan saya ucapkan terima kasih juga yang baru bergabung ya dan jangan lupa like tombol subscribe nya biar bisa menonton video saya yang akan datang lagi ya oke sampai ketemu di video yang akan datang lagi mancing maning mantap bye 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 Terima kasih.